Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Akil Muhtar berupa pidana penjara selama seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap serta wasu Asyusya merupakan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan. Korupsi masih menjadi momok di republik ini, atas sedikit nama-nama pejabat publik yang terseret dalam pusaran korupsi. Menurut data dari Indonesia Corruption Watch selama 5 tahun terakhir, ala korupsi kian menurun, namun tetap tidak menghilangkan praktek korupsi di Indonesia. Untuk kasus korupsi di Indonesia selama 5 tahun ini memang paling banyak berada di tahun 2014, yakni mencapai 629 kasus korupsi. Dan untuk total tersangka terbanyak itu terjadi di tahun 2013, itu mencapai 1.282 tersangka. Meskipun adanya peningkatan dari total kasus korupsi dan total tersangka setelah tahun 2012, di tahun ini memiliki angka kerugian negara terbesar yaitu 9,4 triliun rupiah. Dan lojakan ini disebabkan karena adanya kasus terbesar di Indonesia, yaitu KTP elektronik dengan nilai korupsi sebesar 2,3 triliun rupiah. Guna memberantas korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Klaim telah lakukan sejumlah langkah untuk membuat jerak koruptor. KPK paparkan lembaga antirasuah ini telah terapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dalam rangka memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi. Dengan menggambungkan dua tindak pidana yakni korupsi dan TPPU, Majelis Hakim diharapkan dapat menjatuhkan fonis maksimal dengan ancaman maksimal hingga 20 tahun penjara. Belum lagi perempasan aset yang berujung pada pemiskinan jika terbukti berasal dari tindak pidana korupsi. Untuk penyitaan aset sebenarnya sudah mulai kita lakukan dengan mengkombinasikan antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan pencucian uang. Bahkan ada beberapa kasus yang sudah kita tangani juga, kita masuk melalui gratifikasi. Terdapat sejumlah nama-nama pejabat di Indonesia yang dijerat dengan Undang-Undang TPPU, sebut saja mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013 Akil Mohtar. Yang terjerat kasus swap dan gratifikasi terkait penanganan belasan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi serta tindak pidana pencucian uang. Hukuman yang didapatkan Akil seumur hidup penjara. Tak hanya Akil, mantan kokor lantas Joko Susilo yang terlibat kasus korupsi simulator SIM juga dijerat dengan Undang-Undang TPPU dan Indak Pidana Korupsi. Asetnya pun telah disita, Joko Susilo mendapatkan hukuman 18 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Belum lagi mantan Presiden PKS, Nutfi Hasan Ishak, yang difonis 18 tahun penjara dalam kasus swap dan TPPU kuota impur daging sapi. Meski begitu, putusan terakhir tetap berada di tangan Majelis Hakim. Lantas benarkah, hukuman yang diberikan kepada para koruptor di Indonesia terbilang ringan sehingga tak membuat jerah para koruptor? Kami memantau dari sekitar 570-an perkara, itu menunjukkan bahwa putusannya memang masih ringan. Jadi ini memang menunjukkan bahwa hakim sendiri dalam memutus atau memfonis tindak pidana korupsi itu kecenderungan yang masih ambil yang terbawah, yang masih ringan. Sebagai perbandingan di China, telah menerapkan aturan hukuman mati bagi koruptor yang terbukti korupsi lebih dari 10 ribu yuan atau setara dengan 196 juta rupiah. Di Vietnam, Singapura juga Arab Saudi juga berlakukan hukuman mati untuk menghukum para koruptor. Sementara di Malaysia, sejak 1961, undang-undang yang berlaku untuk menindak korupsi adalah dengan hukum gantung. Tak hanya itu, selain hukuman penjara, sansi sosial juga diterapkan oleh Korea Selatan dan Jepang bagi para koruptor dengan cara dikucilkan dari masyarakat. Tapi lagi-lagi, belum ada indikator pasti penerapan UU tindak pidana pencucian uang untuk memiskinkan koruptor dapat mengurangi jumlah korupsi di Indonesia. Meski begitu, hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia tak dapat diterapkan karena dianggap bukan solusi. Efektivitas pembatasan korupsi itu bukan karena hukuman mati gitu. Tapi bagaimana kita membangun tadi institusi penegakan hukum dan penegakan hukum kita yang memang transparan, yang akuntabel, yang bersih, dan seterusnya. Korupsi bukan hanya persoalan personal semata. Sistem pengawasan juga pencegah mutlak dilakukan agar tak semakin merajalela praktik korupsi di Indonesia. Tak sekadar hukuman, yang tak kalah pentingnya tindakan preventif juga harus dilakukan. Pemenan korupsi perlu melibatkan seluruh elemen bangsa. Tak hanya sistem, semangat kolektif juga harus dibangun untuk meredam korupsi agar tak semakin merajalela. Nadia Soekarno, Wilia Zari, melaporkan untuk NET. Terima kasih.